Polda Metro Jaya menetapkan anggota Densus 88 anti-teror Polri berinisial HS sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Diketahui, HS membunuh seorang sopir taksi online bernama Soni Rizal Taihitu di Depok, Jawa Barat pada tanggal 23 Januari 2023 lalu. Pelaku sudah ditetapkan tersangka, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko selasa tanggal 7 Februari tahun 2023. Trunoyudo mengatakan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut. Adapun penangkapan terhadap HS dilakukan pada hari yang sama saat dirinya membunuh korban di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilakukan penahanan pada saat itu, ucapnya. Atas perbuatannya, HS dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini kejadian kan sekira pada tanggal 23 Januari. Pada tanggal 23 Januari didapat hasil dari tadi awal olah TKB satu identitas. Identitas ini kemudian ditindaklanjuti dalam hal ini dari Densus 88 Langsung menamankan pelaku. Tidak ada tanggal 23 Januari yang sama ya Pak Kapit? Ya, di harian sama. Ini sekira pukul 16.30 di Puri Persada, Desa Sindang Mulia, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku sudah ditetapkan tersangka dan kemudian dilakukan penahanan pada saat itu. Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi secara perilaku dalam satuan. Saya membenarkan apa yang disampaikan oleh tim pengacaranya, yaitu ingin memiliki harta milik korban. Kenapa perilakunya? Perilakunya sejauh ini masalah ekonomi secara pribadinya. Sehingga ini terjadi. Terima kasih telah menonton!